Pemirsa dalam rapat bersama DPRD, Wali Kota Manado mengusulkan pinjaman sebesar Rp205 miliar untuk membiayai sejumlah kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi juga untuk kelanjutan RSUD Kota Manado. DPRD Kota Manado menggelar paripurna pembicaraan tingkat pertama terhadap peran perda perubahan APBD 2021 Kota Manado yang dihadiri Wali Kota Manado Andri Angu dan Wakil Wali Kota Richard Sualang. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Manado mengkonfirmasi telah mengusulkan pinjaman sebesar Rp205 miliar untuk membiayai sejumlah kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi juga untuk kelanjutan RSUD Kota Manado. Saat ini proses pinjaman masih sementara berproses yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di PT Sarana Multi Infrastruktur. Seperti diketahui, saat ini pendapatan asli daerah Kota Manado terus mengalami penurunan diakibatkan pandemi COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Hizki Waren Kiran melaporkan untuk Kawanua TV.